PEMBICARA 1 Kalau ordinary Sementara korupsinya brutal Tidak bisa Sampai 5 tahun masa pemerintahan ini Korupsi tidak akan hilang Tetapi korupsi itu kan hulu dan hilir Kita ingat baru-baru ini terjadi Kasus yang mungkin bagi sebagian orang Biasa, tapi bagi saya Orang melihat ini sebagai pintu masuk itu luar biasa Yaitu Zarub Rikar Oke, kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Ya, mantan pejabat Mahkamah Agung Terlibat Markus Dan kemudian di Gerbek Dan ditemukan luar biasa Ditemukan uang 920,9 miliar Dan 51 kilogram Mas Antar Luar biasa itu, mungkin yang terbesar Hampir 1 triliun Dari kegiatan dia Menjadi Markus Itu hanya Yang kelihatan Kita tidak tahu Mungkin yang sudah jadi mobil Sudah jadi properti Sudah dilarikan ke luar negeri Dan lain sebagainya Dari jabatan dia 2012 Sampai 2022 Di Mahkamah Agung Mungkin juga dia Extend juga 2 tahun Walaupun tidak Tetapi dia tetap Jadi Markusnya Kasus Robert Tanur Di mana dia Ronald Tanur Sorry Ronald Tanur Di mana dia Akan dijanjikan Fee 1 miliar Untuk Hakimnya 5 miliar Artinya Kalau seandainya Seorang Markus saja Itu bisa mengumpulkan Fee 1 triliun Maka Berapa kapitalisasi Yang beredar di Mahkamah Agung Itu Kalau misalnya Standarnya 1 lima tadi Maka setidaknya 6 triliun Beredar di Mahkamah Agung Dalam masa Kepengurusan Atau masa pemerintahnya Zarob Rikar Ya kan Bisa dibayangkan Pertanyaannya adalah Kemana uang tersebut Rasanya gak mungkin Kalau uang tersebut Tidak sampai kepada Pemutus Bodoh sekali kan Kalau misalnya Sampainya cuma kepada Tukang sapu kan gak mungkin Jadi Kapitalisasi dari Satu pintu Markus Itu bisa Bertriliun-triliun Berapa Markus yang ada Berapa kasus yang ada Dan Berapa banyak Yang kemudian Pejabat-pejabat Di lingkungan Mahkamah Agung Selama ini Yang sudah dijadikan Tersangka Di hukum Dan lain sebagainya Apa kaitan itu Dengan topik kita hal ini Membrantas korupsi bro Oke Kan tadi kan Membrantas korupsi Nah Sekarang pertanyaannya adalah Anda melihat Ini soal yang luar biasa Atau biasa saja Sangat luar biasa Sangat luar biasa Kalau kita pakai Hukum tata negara Ini memenuhi Saran ada Kegentingan Dalam hal Ihwal kegentingan Yang memaksa Presiden bisa mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Kalau saya presidennya Atau saya Menko Hukumnya Menteri Hak Zazi Manusia Saya sarankan Agar presiden Men-shut down Atau Membekukan Sementara Mahkamah Agung Hakim-hakim Agungnya Sebentar-benar Ini Kenapa Mesti Mahkamah Agung Yang dibebukukan Kan bicara soal Kita maksud bicara Soal Praduga Tak bersalah ya Oknum Segelintir Bisa saja kan Bukan Mayoritas Ya itulah Kalau cara pandang Anda Cara pandangnya Biasa-biasa terus Anda yakin gak Yang namanya mafia itu Sudah membelit Luar biasanya Di institusi itu Anda yakin gak Saya harus bicara data Oh Datanya Salah satunya Zaro Prikarri Ini datanya Anda bisa bayangkan Ada 1 triliun Dari Markus saja Selama 10 tahun Ya kan Belum lagi hakim-hakim Pasti tidak sendiri Saya percaya itu Pasti tidak sendiri Saya percaya Iya Nah Karena itulah Yang namanya Kegentingan memaksa Itu adalah Subjektif presiden Bayangkan Gara-gara lalu lintas saja Presiden bisa Mengeluarkan perpu Misalnya Atau Apa perpu terakhir Yang dikeluarkan Ah perpu Mengenai Jumlah pimpinan Apa DPR dan lain sebagainya Pemilu-pemilu Itu saja bisa perpu Hal-hal yang remeh-temeh Ini hal yang gawat Luar biasa Pertanyaannya adalah Gini Ya Korupsi itu dihulu dan hilir Dihulunya itu Korupsinya Kelakuannya Suap Menyuap Main proyek Korupsi itu ada tiga Yang saya sudah pernah sampaikan Saya ini Satu korupsi yang Ordinary Biasa Suap Menyuap Kedua Korupsi kebijakan Saya menteri Saya kasih kebijakan Yang menguntungkan Vendor Yang tiga Yang paling bahaya Korupsi berjaringan Korupsi berjaringan itu Ada medianya Ada surveinya Ada Centengnya Dan lain sebagainya Begitu kita nyerang Korupsi mafia ini Kita yang kemudian bisa Masuk penjara Tersangka Nah Korupsi berjaringan itu Salah satunya adalah Pasti mengandalkan Penegak hukum Iya kan Karena tidak mungkin Karena ujungnya adalah Para hakim Kalau seandainya ini Selalu dianggap kita Biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Kapan kita mau Memperbaiki Institusi peradilan itu Jadi ekstrim menurut Anda Bekukan Bekukan Dengan bekukan Apa yang dilakukan Seleksi ulang Hakim-hakim yang ada Yang punya Integritas terus Yang tidak punya Integritas berhenti Pertanyaannya adalah Anda akan mengatakan Bisa enggak Saya yang mengatakan Bisa Dari Sisi Kepala Negara Dia sebagai Kepala Negara Begini Seorang Kepala Negara itu Enggak boleh diam Menyaksikan hal-hal yang Tidak becus Tidak yang buruk Masa Anda kemudian Nunggu negara ini Tenggelam Korupsinya Terus berjemaah Hakim-hakimnya Tidak berintegritas Kalau di Anda bisa bayangkan enggak Kalau seandainya Zaro Perikar itu Masuk ke Mahkamah Agung Dan kita tidak Kontrol Selesailah barang itu Diperingan Rata-rata kan sekarang Korupsi itu Diringankan semua itu Hukumannya Orang yang memberatkan Kasus korupsi itu Cuma Artiju Al-Khusar Jawa sudah Al-Marhum Nah karena itu Menurut saya Kok enggak ya Orang seperti Yusil Enggak Menganggap ini Sebagai sesuatu yang penting Untuk didesakkan Ke Presiden Orang seperti Natalius Orang seperti Edi Hiarit Orang seperti Otto Hasibwan Hanya Tapi hanya Orang yang enggak Bermasalah Yang berani ngomong itu Tapi kalau Anda Sebagai lawyer Pernah main Nyuap juga Ya susah Iya kan Nanti dia bilang Eh Kamu ngomong-ngomong Soal shutdown Dan lain-lain Kamu juga Memanfaatkan kita Untuk menyuap Dan cari duit Dan lain sebagainya Ada Saya baca Kasus Hakim Agung Gazalba Ah Lawyernya dia lagi Yang pernah muncul 2010 14 tahun yang lalu Di Mahkamah Konstitusi Anak seorang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Eh dia lagi ternyata Bayangkan Harusnya kalau kita Mau memberantas korupsi Mereka-mereka yang terlibat Korupsi seperti itu Tidak boleh lagi Berpraktik sebagai pengacara Kehidupannya silahkan Anda cari Penghidupan yang lain Tapi berpraktik sebagai pengacara Sudah haram hukumnya Ini kan enggak Ada pengacara Yang ditangkap OTT Masuk penjara Pulang Berpraktik lagi Lalu dia mengatakan Saya korban KPK Inilah itulah Enggak ada koruptor Yang kemudian mengaku Dan berpraktik lagi Nah Kalau ini Tidak diselesaikan Enggak ada gunanya Wah misalnya Gagak sekali Nangkap koruptor Buah Ditangkap koruptor Di ujungnya Di Mahkamah Agung Bebas itu koruptor Kalau kita tidak viralkan No viral No justice Pertanyaannya adalah Berapa banyak society Harus mengawasi Setiap kasus tersebut Kalau ada seribu kasus Paling cuma 5 atau 10 kasus saja Yang kemudian viral Yang lainnya tidak Itu yang namanya Rudy Soik itu Kalau tidak diviralkan Sudah lama dipecat dia Itu sudah dipecat kan Bahkan dia di demo Di depan Polda Agar diberhentikan Kan sering kan Rocky Gerung Begitu juga ketika Ketika Apa tiba-tiba Ada demo di kejaksaan Tangkap Rocky Gerung Dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton